Buat yang sering jalan-jalan di Solo, pasti kalian sudah gak asing lagi kan dengan si merah dan si biru yang sering melintas di kota Solo? Betul banget, bis-bis yang sering lewat di jalan di kota Solo ini adalah Batik Solo Trans atau yang sering kita kenal dengan BST. Lantas, bagaimana ya cara menggunakan fasilitas tersebut? Hal yang perlu kalian persiapkan adalah pergi ke halte BST terdekat. Selanjutnya, cari koridor dan halte tujuan dengan melihat di papan yang ada di setiap halte atau bisa juga dengan mendownload aplikasi Teman Bus. Kemudian, kalian cukup tunggu bis sampai di halte keberangkatan. Selanjutnya, naik ke bis yang akan kalian gunakan. Pintu masuk dan keluar udah berbeda ya guys, jadi kalian jangan sampai salah. Selanjutnya, jangan lupa untuk tap kartu non-tunai di reader yang ada di dekat tempat duduk sopir. Ada beberapa hal yang tidak boleh kalian lakukan loh ketika di dalam Batik Solo Trans. Beberapa di antaranya adalah, dilarang makan dan minum, dilarang merokok, dan tidak boleh membawa hewan peliharaan selamat di dalam bis. Eits, jangan lupa, tetap memakai masker juga ya! Nah, selanjutnya, jika kalian sudah dekat dengan tujuan, cukup memberitahu bapak sopir agar berhenti di halte yang kalian tuju. Gampang banget kan? Selain nyaman dan aman, jarak tempuh Batik Solo Trans ini melewati banyak tempat strategis yang ada di kota Solo loh. Beberapa di antaranya adalah, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi. Pemerintah kota Surakarta berharap, dengan adanya fasilitas ini, bisa jadi salah satu cara untuk meraih kemacetan yang ada di kota Solo, dan bisa membantu masyarakat kota Solo. Yuk ke Solo dan rasakan segala kemudahannya! Sampai jumpa di video selanjutnya!